Pemirsa yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya, Stanley Sutersno, di Stanley Sutersno Channel. Kali ini saya akan melanjutkan serial tentang 5R, 5S atau 6S. Untuk serial yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai S yang pertama, R yang pertama, yaitu seiri atau ringkas atau short. Dalam bahasa Inggrisnya short. Nah, yang dimaksud seiri, ringkas, atau short ini apa? Intinya di sini bahwa peralatan kerja atau barang-barang yang ada di tempat kerja itu sebaiknya diringkas. Diringkas, tapi tidak sekedar diringkas, nama ringkas ini juga ada caranya. Itu dipilah-pilah mana yang masih bisa dipakai dan mana yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi, kalau tidak bisa dipakai lagi, maka sebaiknya itu disingkirkan dari tempat kerja. Jangan dicampur dengan yang masih bisa dipakai. Contohnya itu ya, kalau misalnya di kantor itu kita punya ballpoint yang sederhana itu seperti itu. Misalnya di tempat ballpoint itu ada ballpoint yang masih bisa dipakai dan sudah tidak bisa dipakai. Yang sudah tidak bisa dipakai itu sebaiknya disingkirkan dari tempat ballpoint itu. Sehingga ketika kita mengambil ballpoint itu langsung bisa mengambil yang masih bisa dipakai. Jadi, kita tidak buang-buang waktu untuk mengambil ballpoint yang ternyata sudah bisa dipakai kosong. Atau mungkin adat-adatnya, nah itu sebaiknya segera disingkirkan dari tempat ballpoint yang ada di tempat kita. Kemudian misalnya ada arsip juga ya, di kantor itu ada arsip file, baik soft copy, hard copy misalnya. Nah, itu sebaiknya yang sudah tidak dipakai itu dibuang saja. Nah, untuk arsip-arsip yang file-file yang soft copy, misalnya di komputer atau di laptop, di HP, itu sebaiknya segera di-delete saja, di-delete secara permanen, kalau memang itu sudah tidak dipakai. Karena itu kalau masih ditaruh di situ, akan memenuhi memori sehingga komputer kita atau HP kita atau laptop kita akan kerjanya akan lamban semacam seperti itu ya. Belum lagi kalau kita menyari file, dan di situ banyak file yang tidak dipakai itu kan jadi, antara yang tidak dipakai dengan yang masih dipakai itu campur, itu kan jadi bikin lama juga gitu loh. Kemudian misalnya di tempat maintenance atau bengkel ya, itu ada kunci-kunci pas, obeng, dan sebagainya itu yang memang sudah tidak bisa dipakai ya sebaiknya disingkirkan. Gitu, ya supaya, ya kalau kita ambil itu langsung ambil yang masih bisa dipakai. Jadi kita tidak buang-buang waktu, intinya kayak gitu. Sehingga itu tidak wasting time, kayak gitu loh. Di samping itu tempat kerjanya juga jadi lebih optimal gitu. Tidak banyak barang, tidak ditempati oleh barang-barang yang memang sudah tidak dipakai lagi gitu. Terus mungkin ada baut, paku, dan sebagainya yang sudah tidak bisa dipakai, dibuang aja gitu. Kalau 5R itu kayak gitu. Intinya harus ringkas, dan yang tidak terpakai, jangan ada di tempat kerja. Termasuk spare parts. Spare parts yang sudah rusak, busi, dan sebagainya itu yang disingkirkan. Terus kalau di gudang spare parts ya, di gudang spare parts, di gudang jemikel gitu, yang spare parts-spare parts yang sudah memang tidak bisa dipakai, tidak akan dipakai lagi, sebaiknya dibisahkan. Karena ada di tempat kerja, disekirkan atau apa. Supaya nanti tidak disalahgunakan oleh orang yang nakal, karyawan yang nakal gitu kan. disekirkan, sebelum disekirkan itu dilukai dulu atau bagaimana. Supaya jelas, ini memang sudah tidak bisa dipakai gitu. Kemudian jemikel, misalnya ada jemikel yang expire, kan sudah tidak dipakai lagi itu. Nah, itu juga sebaiknya disingkirkan. Entah itu di tempat kerja, di panggung progres, maupun di gudang jemikel gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah, ya jangan sampai muncul, timbul lagi, sampai expire itu bagaimana. Itu nanti harus ada solusinya. Kemudian kalau di bagian produksi atau di preparation, itu kan ada misalnya ya, sisa-sisa proses. Nah, sekadang sisa-sisa proses itu masih ada di tempat kerja. Sudah tidak dipakai lagi, ya. Waste, kayak gitu. Itu ada di tempat kerja, harus segera disingkirkan dari situ. Soalnya kalau itu tercampur dengan materi yang bagus, juga akan bisa menimbulkan kontaminasi. Atau produk tidak sesuai, kayak gitu loh. Ketidak sesuai, itu muncul dari hal-hal kayak gitu. Ini campur-campur bahan yang masih bagus dengan yang tidak bagus, kualitasnya baik dengan yang tidak baik. Nah, kayak gitu. Itu harus disingkat di pilah-pilah. Termasuk misalnya ada mesin-mesin yang sudah tidak terpakai. Di ruang produksi ada mesin yang tidak terpakai. Dan itu tidak bisa diperbaiki lagi. Atau katanya misalnya diperbaiki juga tidak punya nilai ekonomis. Nah, itu sebaiknya ya disingkirkan dari ruang produksi gitu. Sampai tidak makan tempat. Kayak gitu kan. Nah, yang perlu diingat pada saat milah-milah, kemudian menyingkirkan bahan baku, atau alat peralatan kerja, atau material-material lain yang sudah tidak dipakai, itu mungkin nanti bisa dipilah-pilah itu antara yang masih punya nilai ekonomis dengan yang tidak punya nilai ekonomis, itu bisa dipisahkan lagi. Yang punya nilai ekonomis kan bisa dual gitu loh. Kalau memang tidak ada permasalahan yang lebih lanjut itu bisa dijual. Kemudian juga bisa dipilah-pilah dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Itu bisa dipilah-pilah lagi. Mana barang-barang yang ini kategori B3, yang kategori non-B3. Ini kategori sampah alami, sampah kering, sampah basah, kayak gitu. Itu perlu dipertimbangkan pada saat memilah-milah, kemudian menyingkirkan. Mana yang punya nilai ekonomis, mana yang tidak. Mana yang punya aspek lingkungan, mana yang tidak. Yang berdampak lingkungan dan mana yang tidak itu perlu dikirkan, perlu dipertimbangkan. Itu yang kaitannya dengan yang sudah tidak bisa dipakai. Terkait dengan barang-barang yang belum akan dipakai, itu bisa dibagi dua. Yang pertama itu belum ada rencana pemakaian. Yang kedua karena overstock atau slow moving atau non-moving. Kalau yang terkait dengan belum ada rencana pemakaian, ya jelas ya. Karena memang belum ada rencana pemakaian, sehingga kategorinya itu belum akan dipakai. Kenapa kok belum ada rencana pemakaian? Ya mungkin karena memang belum ada rencana produksi atau apa, kayak gitu. Tapi itu bisa juga, kenapa kok bisa seperti itu, juga bisa terkait dengan inventory management juga. Pada saat production plan seperti apa, gitu. Yang itu harus dihindari, kecuali kalau memang sisa-sisa proses yang tidak bisa dihindari. Kemudian memang ada barang-barang tentu yang pasti ada sisa prosesnya, baik itu chemical, ya bahan-bahan pembantu lainnya, seperti itu. Sehingga itu jika ada proses dan di situ ada sisa proses, ya memang belum bisa dipakai karena tidak belum ada kaitannya dan belum ada rencana pemakaian lagi. Kemudian yang belum akan dipakai karena overstock atau slow moving atau non-moving. Nah ini mau diapakan, gitu kan. Ya sebetulnya barang-barang yang slow moving itu kan kategori barang yang bisa dipakai. Tapi saat ini belum dipakai karena, ya bagaimana, karena itu jumlahnya terlalu banyak. Misalnya pemakaian perhariannya 10 piece, 10 liter atau 10 kilogram. Tapi ternyata stoknya itu ada banyak, gitu. Mungkin bisa untuk 6 bulan atau 1 tahun. Nah kenapa kok bisa seperti itu? Nah tentunya ada alasan-alasan mungkin karena itu barang impor atau barangnya terbatas atau rebutan, gitu ya. Atau ada prediksi suatu saat itu akan naik, misalnya kayak gitu. Sehingga kita beli sekarang dalam jumlah banyak. Nah kayak gitu-gitu itu harus ada pertimbangan-pertimbangan yang matang supaya tidak overstock. Kalau overstock ya tentu saja akan makan tempat, gitu kan, mengganggu kerja, misalnya gitu. Tapi di samping itu kan juga hitungan ekonomisnya terlalu banyak investasi yang berhenti di inventory, gitu kan. Sehingga uangnya nggak cepat muter lagi. Mandek di inventory, kayak gitu. Itu sehingga pertimbangan untuk beli banyak itu harus benar-benar dipertimbangkan. Baik itu pertimbangan teknis, nilai atau rupiah, dan sebagainya. Itu adalah pertimbangan. Sehingga nanti kalau benar dalam jumlah banyak itu ada alasan yang memang reasonable. Pemperalasan yang bisa diterima. Nah itu nanti 5R bagaimana menyelesaikannya. Jadi tidak hanya 5R itu bisa sama, kalau kita lihat dalam kasus ini nanti 5R itu bisa sangat complicated, untuk perusahaan-perusahaan tertentu, tapi juga bisa sangat sederhana. Perusahaan-perusahaan lainnya tergantung dari jenis, ukuran, dan sebagainya. Nah perusahaan itu bagaimana. Oke, yang berikutnya itu yang C, itu barang yang belum bisa dipakai. Karena tidak ada identitas. Saya ulangi lagi, barang yang masih bisa dipakai itu ada 3, segera atau selalu dipakai, belum akan dipakai, dan yang ketiga itu belum bisa dipakai. Nah yang belum akan dipakai dengan belum bisa dipakai itu beda. Yang belum akan dipakai tadi karena memang belum ada rencana pemakaian, atau karena adanya overstock, atau slow moving. Sedangkan belum bisa dipakai itu karena barang itu tidak ada identitasnya. Seringkali saya temui, barang-barang itu yang identitasnya tidak jelas atau malah tidak ada. Terutama sisa-sisa proses produksi, sisa-sisa bahan untuk proses produksi. Misalnya di pabrik garmin, atau pabrik tas, bahan-bahannya itu setelah dipotong, sisa-sisanya itu tidak diberi identitas. Langsung digulung saja atau disimpan saja tanpa identitas. Sehingga nanti pada saat kita mau butuh, nah ini apa, barang ini barang apa, kan mirip-mirip. Jadi itu numpuk banyak di situ, di preparation ataupun di ruang produksi, di bagian cutting itu, numpuk banyak, atau mungkin dikembalikan lagi ke gudang prometrial, tapi tidak ada identitasnya. Nah kalau masih di tempat produksi, itu sangat mengganggu sekali. Mungkin bahkan sejak kedatangan barang itu sudah tidak jelas, itu juga ada kasus-kasus yang saya temuin, sejak barang datang itu identitasnya sudah tidak jelas. Karena administrasinya yang buruk, seperti itu. Ya itu biasanya itu bahan baku, bahan baku untuk garmin, pabrik tas, dan sebagainya. Pabrik sepatu, kayak gitu-gitu. Banyak sisa-sisa proses, kalau di perusahaan-perusahaan yang kurang bagus administrasinya, itu banyak sisa-sisa proses produksi yang tidak ada identitasnya, atau tidak jelas identitasnya. Nah itu kalau kaitan dengan 5R, ya itu harus segera diberi identitas. Sebaiknya segera diberi identitas, atau disingkirkan dulu dari ruang produksi, kemudian ditetapkan identitasnya, diberi identitas, yang itu bisa dipakai lagi, kalau memang ada kebutuhan gitu. Kalaupun tidak ada kebutuhan, ya suatu saat ada yang dibutuhkan lagi, harus dikaturkan, dikaturkan sebagai barang yang identitasnya jelas, suatu saat akan dibutuhkan lagi. Jadi itu ya, kaitan dengan ringkas, dalam 5R itu bagaimana supaya, tempat kerja itu, atau barang-barang yang ada di tempat kerja, peralatan pertanyaan di tempat kerja itu, barang-barangnya itu ringkas, tidak berantakan. Nah caranya, tidak hanya sekedar ringkas, tidak berantakan, tapi juga harus ada pemilahan. Bila-bila mana yang masih bisa dipakai, mana yang sudah tidak bisa dipakai. Nah yang masih bisa dipakai itu, kategorikan tiga tadi, segera atau selalu dipakai, belum akan dipakai, dan belum bisa dipakai. Belum akan dipakai itu, karena belum ada rencana produksi, atau rencana pemakaian, dan juga bisa terjadi karena overstock, atau slow moving. Dan yang terakhir tadi, belum bisa dipakai. Belum bisa dipakai itu, karena tidak ada identitas biasanya itu. Tidak ada identitas, atau tidak identitasnya tidak jelas. Identitas barang itu belum jelas, atau tidak jelas, sehingga tidak bisa dipakai. Sebagai tambahan, kaitannya dengan ringkas, itu di tempat kerja, atau mungkin di lemari, atau di komputer, itu sebaiknya ada daftar isinya. Apa-apa yang harus ada di lemari itu, apa-apa yang harus ada di, yang mestinya ada di ruangan itu, atau di komputer itu. Yang tidak mestinya di situ, jangan ditaruh di situ. Bukan pada tempatnya. Dan itu akan makan tempat, dan nanti akan bangun pekerjaan. Nah ini, kalau kita bisa ringkas itu, efeknya apa? nanti kita tidak buang-buang waktu, karena kita, produktivitas akan meningkat, karena kita tidak buang-buang waktu. Waktu harus nyari-nyari barang, karena tercampur. berdua, kita akan dipilah-pilah, dan disingkirkan, biasanya kita akan dapat ruangan yang lebih luas, atau kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Kalau komputer juga, komputernya bisa kerja lebih kencang lagi, handphone juga, baik itu. Barengkali itu yang bisa saya sampaikan, terkait dengan ringkas. Sebagai tambahan, terkait dengan ringkas, kalau barang-barang atau peralatan kerja kita itu tidak tercampur dengan barang-barang yang sudah tidak berguna, kita bisa mengambilnya dengan cepat pada saat dibutuhkan, itu juga akan berefek pada emosi, stress. kalau cepat, itu kan kita tidak stress, tapi kalau mau cari ballpoint saja lama, mau nyari openg saja lama, mau ambil material ini saja lama, nyari-nyari dulu, dan sebagainya itu nanti bisa berakibat pada stress, berakibat pada mood kerja yang menurun, atau bahkan hilang. gitu. Jadi, kelihatannya sederhana, ringkas itu, tapi bisa berefek pada produktivitas, juga pada kenyamanan kerja juga, gitu, kuasaan kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan, terkait dengan 5R, untuk R yang pertama, atau S yang pertama, yaitu seri, atau ringkas, atau short. Terima kasih sudah menyaksikan serial 5R, 5S, atau 6S, untuk serial yang ketiga ini, yaitu ringkas, atau short, atau seri. Ketemu lagi di serial berikutnya, di serial yang keempat, yaitu rapi, seitan, atau set in order. Terima kasih. Sampai jumpa.